Assalamualaikum Jadi pada vlog kali ini Kita akan melakukan Perjalanan dari Surabaya Pintu tol Surabaya ke Pintu tol Nganju Jadi karena Domisi ini rumah saya daerah Surabaya Barat Pintu tol terdekat Adalah Pintu tol Diorjo Nanti saya akan keluar ke Pintu tol Nganju Kita cek berapa ya Saldo etal saya Dari Surabaya ke Nganju 417 750 rupiah Masuk dari Pintu tol Diorjo 4 Atau daerah Surabaya Barat Nanti keluar ke Pintu tol Nganju Untuk vlog selanjutnya Nanti Saya dari Pintu tol Madiun Keluar ke Pintu tol Diorjo 4 Atau Surabaya Daerah Surabaya Barat Dan tujuan utama sekarang Saya Nanti saya juga akan buat vlog ya Tes tanjakan Atau jalur Dari Di Sarangan Terus 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 Kita nanti Ke Arah daerah Delaupak Jadi Sudah masuk ke Jawa Tengah Nanti ya Kita lewati jembatan Jawa Tengah Jawa Tengah Jadi kan memang Jalurnya sangat sepi ya Dan Memang sepi Terus Sangat panjang Jadi ini saya sekarang lari sekitar 120 km Di jalur kanan Ya Barusan Bisa dilihat sendiri ada Fortuner Ini salib dari jalur kiri ya Padahal ini sekarang saya Sinda Lari sekitar 120 km Per jam Di speedometer Tapi Bisa alib Dari jalur kiri Maka Sama Fortuner tadi ya Tadi saldonya Rp417750 Sekarang Sisa berapa nanti ya Oke Terlihatan gak Eh sorry Berapa itu 99 ribu ya Oh iya Tarifnya 99 ribu Sisa Rp318750 Rp318750 Jadi Kalau Dari Surabaya Barat ya Pintu tol Tirojo tadi Kita masuk Kemudian keluar Pintu tol Nganjuk Itu Tarifnya 99 ribu Nanti Untuk vlog selanjutnya Nanti kita Dari Pintu tol Madiun Masuk Keluar Pintu tol Dirojo 4 Atau Daerah Surabaya Barat ya Untuk vlog yang Selanjutnya Oke Sekian Sedikit review Dari saya Tentang tarif tol Dari Surabaya Barat Meruju Pintu tol Keluar Nganjuk Dengan tarif Sekitar 99 ribu Rupiah Untuk kendaraan Kelas 1 ya Terima kasih sudah Mampir di channel saya Jangan lupa like Dan subscribe ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati